Halo cofrens, disini ada pertanyaan di mana terdapat sebuah gawang seperti pada gambar berikut. Jika diketahui panjang DI adalah 4CD plus 25 cm, sedangkan panjang CI-nya adalah 5CD min 25 cm, lalu panjang AB adalah 350 cm, sedangkan panjang BD adalah 125 cm, luas jaring yang melapisi seluruh gawang tersebut adalah? Untuk menjawab soal ini, pertama kita akan mencari panjang dari sisi-sisinya terlebih dahulu, di mana pada soal diketahui panjang BD adalah 125 cm, maka disini panjang CD-nya dapat kita tuliskan menjadi 125 cm dikurang dengan panjang BC. Selanjutnya diketahui panjang DI-nya adalah 4CD ditambah 25, maka disini persamaannya dapat kita tuliskan menjadi 4 dikali CD-nya kita ubah menjadi 125 dikurang BC, kemudian ditambah 25, maka 4 dikali 125 adalah 500, kita tambahkan dengan 25, jadi 525. Selanjutnya, 4 kita kalikan dengan min BC, maka hasilnya adalah min 4 BC. Lalu panjang dari CI disini adalah 5 dikali CD dikurang 25, di mana CD-nya juga akan kita ubah menjadi 125 dikurang BC, selanjutnya kita kurangkan dengan 25. Lalu 5 dikali 125 hasilnya adalah 625, dikurang 25 hasilnya adalah 600. Selanjutnya, 5 dikali min BC hasilnya adalah min 5 BC. Selanjutnya, kita akan mencari panjang dari CD-nya menggunakan rumus Pitagoras. Jika kita perhatikan disini, sisi DI merupakan sisi miring dari segitiga, maka untuk mengetahui panjang dari CD-nya dapat kita tuliskan menjadi CD kuadrat sama dengan panjang sisi miringnya adalah DI, lalu kita kuadratkan, kemudian dikurang tingginya adalah CI, juga kita kuadratkan. Lalu disini CD-nya akan kita ubah menjadi 125 dikurang BC, kemudian kita pangkatkan 2, sama dengan DI-nya juga sama, yaitu 525 min 4 BC, kita kuadratkan, dikurang CI-nya adalah 600 min 5 BC, kemudian kita kuadratkan. Selanjutnya, hasil dari 125 min BC kuadrat yaitu 15625 dikurang 250 BC ditambah BC kuadrat, sama dengan 525 min 4 BC kuadrat hasilnya yaitu 275.625 dikurang 4200 BC ditambah 16 BC kuadrat, kemudian kita kurang dengan 600 min 5 BC kuadrat hasilnya adalah 360.000 dikurang 6.000 BC ditambah 25 BC kuadrat. Selanjutnya, 15.625 dikurang 250 BC ditambah BC kuadrat, sama dengan 275.625 di sini kita kurangkan dengan 360.000, maka hasilnya adalah min 84.375, kemudian min 4200 BC kita jumlahkan dengan 6000 BC, maka hasilnya adalah plus 1800 BC, kemudian 16 BC kuadrat kita kurangkan dengan 25 BC kuadrat, jadi di sini hasilnya adalah min 9 BC kuadrat. Lalu, persamaan ini akan kita buat agar menjadi sama dengan 0, sehingga bilangan yang berada di ruas sebelah kanan akan kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, menjadi, di sini kita akan tuliskan terlebih dahulu dari pangkat terbesar, di mana BC kuadrat akan kita jumlahkan dengan 9 BC kuadrat, sehingga dapat kita tulis menjadi 10 BC kuadrat, lalu min 250 BC. Di sini ada 1800 BC plus, maka apabila kita pindahkan ke ruas sebelah kiri menjadi min. Sehingga, min 250 BC dikurang 1800 BC hasilnya adalah min 2050 BC. Selanjutnya, di sini 15625 akan kita jumlahkan dengan 84.375, di mana hasilnya adalah plus 100.000, kemudian kita tulis sama dengan 0. Selanjutnya, untuk menyederhanakan ya, di sini kedua ruasnya akan kita bagi dengan 10, maka diperoleh BC kuadrat, kemudian min 205 BC ditambah dengan 10.000 sama dengan 0. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai BC-nya, di sini kita akan faktorkan persamaannya terlebih dahulu, di mana BC kuadrat akan kita tulis menjadi BC dikali BC. Selanjutnya, pada bagian yang kosong, akan kita isi dengan bilangan yang apabila dikalikan hasilnya adalah 10.000, dan apabila dijumlahkan hasilnya adalah min 205. Maka, bilangan yang tepat adalah min 125 dan min 80. Selanjutnya, di sini dapat kita tuliskan, BC dikurang 125 sama dengan 0, maka nilai dari BC-nya adalah 125, atau BC yang kedua adalah BC min 80 sama dengan 0, sehingga diketahui nilai BC-nya adalah 80. Namun, jika kita perhatikan di sini, nilai BC tidak sama dengan nilai BD. Apabila nilai BD-nya 125, maka nilai BC-nya lebih kecil dari 125, sehingga di sini yang akan kita gunakan adalah 80. Selanjutnya, panjang DI-nya juga diketahui, yaitu 205 cm, sedangkan panjang CI-nya adalah 200 cm. Maka, untuk mengetahui luas jaring yang melapisi seluruh gawang tersebut, di sini kita akan gunakan rumus dari luas trapezium dan luas persegi panjang, di mana apabila kita perhatikan, pada gawang tersebut terdapat 2 bangun trapezium, yaitu pada sisi kiri dan kanan. Sehingga di sini, luas trapeziumnya kita kalikan 2, kemudian ditambah dengan luas dari persegi panjang bagian atas gawang, ditambah dengan luas dari persegi panjang bagian belakang gawang. Selanjutnya, di sini kita masukkan angkanya, di mana 2 dikalikan dengan jumlah sisi sejajarnya, yaitu sisi BD ditambah dengan sisi HI, di mana sisi BD-nya adalah 125 cm, sedangkan sisi HI sama dengan sisi BC, yaitu 80 cm, kemudian kita bagi 2, lalu dikali dengan tinggi dari trapeziumnya adalah 200. Kemudian ditambah panjangnya adalah sama dengan panjang AB, yaitu 350 cm, kita kalikan dengan lebar bagian atasnya sama dengan sisi BC, yaitu 80 cm. Selanjutnya, panjang bagian belakang gawangnya sama, yaitu 350 cm, kita kalikan dengan lebarnya sama dengan lebar dari DI, yaitu 205 cm. Sehingga di sini dapat kita tuliskan 2 dikali 20.500 ditambah 28.000 ditambah 71.750, maka diketahui luas jaringnya adalah 140.750 cm persegi. Sedangkan apabila kita ubah ke dalam meter, maka menjadi 14,075 m persegi. Di sini, opsi jawabannya satuannya cm persegi, maka jika satuannya cm persegi, jawabannya tidak ada yang tepat. Namun, jika satuannya adalah meter persegi, jawabannya adalah C. Jadi, ini adalah jawaban dari pertanyaan tersebut. Sampai jumpa di soal berikutnya.